Intro Viral beredar foto-foto satu kontainer senjata milik militer Amerika Serikat disegel di pelabuhan panjang Bandar Lampung. Foto viral diunggah di akun Instagram at infokomando.official Pada unggahan foto tersebut, infokomando.official menyertakan keterangan Bia Cukai Pelabuhan Panjang Lampung menyegel satu trikon kontainer US Army yang berisi ratusan senjata yang tidak tercantum dalam daftar izin impor sementara milik vendor PT GT Square pada Jumat 22 Juli 2022. Hingga Sabtu 23 Juli 2022, pemeriksaan secara intens masih terus dilakukan oleh pihak terkait termasuk dari unsur TNI untuk disesuaikan dengan dokumen yang sudah diajukan. Rencana senjata-senjata ini akan digunakan latihan oleh US Army dengan TNI bersandikan Garuda Seal tulis akun at infokomando.official Unggahan sejumlah foto senjata api militer di sejumlah akun sempat menimbulkan kegaduhan di media sosial. Senjata api tersebut bahkan disebut diselundupkan ke Indonesia melalui Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Dilansir kompas.com, terkait kabar ini, Humas PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Panjang Fran Rahardian membenarkan memang ada shipping senjata yang masuk di Pelabuhan Panjang. Namun terkait narasi bahwa senjata itu adalah barang selundupan ataupun ilegal, Fran menegaskan hal itu adalah kabar bohong. Hanya biak cukai melihat tidak terdaftar dalam manifest sehingga harus diperiksa kembali. Menurut Fran, dari data yang diperoleh pelabuhan, senjata itu akan digunakan untuk latihan bersama TNI dengan US Army di Batu Raja, Sumatera Selatan. Kepala Penerangan Korem 043 Garuda Hitam, Mayor CPM FAYE Kamal mengatakan senjata militer itu akan digunakan dalam latihan acara Garuda Seal. Dilansir dari situs TNI, latihan Garuda Seal ini akan diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022 di Puslatpur Kodam 6 Mula Warman, Ambur Rawang dan Puslatpur Abaturaja, Sumatera Selatan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!